aduh miski selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini mungkin gak akan lama, mudah-mudahan mudah-mudahan gak lama kalau gak ada request berarti gak lama kalau gak kepancing pertanyaan jadi satu jam sampai sahur pak ini nanti ini kan pertemuan terakhir sebelum UTS UTS itu UTS kapan buah? 6 minggu depan ya? UTS itu minimal pun di bab satu aja berusaha menyelesaikan di bab satu sehingga mau tidak mau kita harus punya konsep harus punya kepikiran modelnya mau seperti apa minimal itu dulu dan mungkin itu di grup udah saya share untuk template-nya cuma itu mungkin yang baru masuk sampai nanti yang bab tiganya nanti perlu di-fixkan lagi nanti tak atur template-nya karena template-nya apa style-nya style-nya biar biar bapak-bapak semua gak repot harus bikin apa style-nya nanti style tak tapi intinya bahwa penyusunannya akan seperti itu udah saya sesuai kan dengan panduan saya sesuai kan ada beberapa hal yang memang harus kita bedakan dengan yang lain apa yang S1 itu jadi kita mungkin dari apa ya dari ini aja ini kemarin yang yang sudah ada yang modelnya ada yang masih ketinggalan gak modelnya mau kemana modelnya mau seperti apa gitu masih ada yang masih ada yang ketinggalan gak saya pakai yang dari Pak Heru kemarin gak apa ya Pak yang mana Pak 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 Toha Pak Toha Pak Toha itu pakai yang yang value perception terus satisfaction trust komitmen loyalitas ini ya ini bukan ini bukan versus value perception kuasa trust komitmen mau sampai loyalitas iya ini ya sampai ke sana oke oke berarti mau seperti ini sementara ini dulu sudah nanti Bapak bebas ya Bapak bebas mau misalnya mau dicoba kesini juga boleh dan seterusnya oke terus yang lain mungkin ada yang masih ketinggalan gak itu punya Pak Toha itu Pak oke jadi itu punya Pak Toha yang punya Pak Pak Tarto kalau salah punya Pak Tarto ini yang seperti ini ya ya Pak Pak Nur Mubin yang ini yang lain yang lain menyelesaikan ya seandainya toh nanti misalnya punya konsep silahkan punya konsep cuma yang kita bahas kali ini yang pendekatannya kuantitatif memang jadi yang kualitatif seandainya ada yang mau kualitatif berarti nanti terus ini kita mulai aja dari yang model biasa mana ya tadi oke ini aja deh kita mulai dari yang misalnya punya konsep sederhana yaitu konsepnya itu seperti ketika kita mungkin Pak yang dari UPB dulu itu sudah pernah misalnya kalau konsep yang kok ini lah oke kita mulai dari yang konsep sederhana kalau misalnya seperti di dulu waktu S1 Pak Tertau itu sudah ini kan kalau tidak salah model-modelnya seperti ini betul Pak oke nanti kita membuat latar belakang agak sedikit-sedikit berbeda dengan yang dulu sebenarnya sama intinya sama persis tetapi biar gampang untuk membedakan apa itu nanti kita akan pokoknya kita berpikir bahwa nanti konsepnya akan seperti ini nah ketika konsep seperti ini berarti yang mau menjadi penekanan mana kan aslinya sebenarnya A terhadap D kan A terhadap D B terhadap D C terhadap D nah kita mulai dari situ nanti kita akan model model yang seperti tadi itu model yang pakai turunan kita turunkan jadi variabelnya relatif kita kita tambahkan kata satu kata atau dua kata untuk menunjukkan bahwa penelitian kita ini memiliki kebaruan memiliki perbedaan dengan penelitian penelitian khususnya penelitian sebelumnya oke kita mulai aja misalnya kita memiliki oke minimal gini aja kita akan membuat model atau membuat latar belakang ya ini sudah direkam ternyata ya kita akan membuat latar belakang penelitian kita khususnya kita akan berbicara tentang pendahuluan ini ada agak sebenarnya sama ketika kita membuat kemarin kita membuat jurnal sama persis cuma disini nanti akan berbeda di data empirisnya jadi kalau konsep kita adalah pengaruh A B C terhadap D maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah lakukan observasi dan tunjukkan fenomena yang lapangan fenomena lapangan ini maksudnya adalah apa yang menarik perhatian utama bagi kita contohnya misalnya ketika A B C terhadap D karena yang menarik perhatian itu adalah D disini sudah ada pembelasannya bahwa di latar belakang ini kita harus melihat bahwa penelitian kita di manajemen itu adalah penelitian sosial penelitian sosial itu penelitian fenomenologi yang bermula dari fenomena lapangan sehingga ketika menyusun latar belakang ini kita juga menggunakan seperti yang selalu diucapkan dipanduan juga ada disana bahwa kita menganut model piramida terbalik yaitu yang bersifat umum mengerucut ke hal yang khusus terus ketika kita sudah sampai ke fenomena menunjukkan fenomena fenomena itu apa sih fenomena itu kejadian yang bisa terlihat secara kasat mata atau bentuk dasarnya atau fokus yang kita penelitian di objek itu disitulah kita muncul kegalauan misalnya ketika kita berbicara tentang D tadi berarti kita mengungkapkan apa sih yang menunjukkan D itu awalnya apa sehingga membuat latar belakang yang mengarah ke sana ketika kita berbicara tentang kinerja misalnya boleh kita berbicara tentang kinerja secara umum orang Indonesia itu seperti apa terus di budaya yang berbeda di daerah yang berbeda kinerjanya seperti apa dan seterusnya yang terjadi sampai di lokal nah fenomena itu tidak harus yang terlihat di objek yang bersangkutan secara langsung ke sana bisa juga berdasarkan misalnya ada berita ada publikasi ada apa hasil hasil laporan dan seterusnya itu bisa dipakai setelah itu setelah ada fenomenanya silahkan kaitkan dengan permasalahan adanya fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan yang berkaitan dengan kinerja setelah itu baru uraikan kenapa permasalahan itu penting secara umum bahwa karena adanya permasalahan ini maka kinerja itu penting karena kinerja akan dapat berdampak pada kinerja dari seorang pegawai akan berdampak pada tercapai tidaknya tujuan organisasi kinerja akan berdampak dan seterusnya kalau ini kerepotan mengungkapkan itu makanya kita ambil penelitian penelitian yang pernah ada kinerja itu akan membuat dampak kemana begitu kita ngomong satu hal secara langsung aja kita masukkan referensinya enggak usah kita membaca referensinya terus disana dicuplik kalimat dari sana enggak perlu tetapi kita hanya menunjukkan bahwa kinerja yang ini akan berdampak pada apa kinerja yang kurang baik akan membuat perusahaan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik misalnya kurung siapa tahun berapa itulah pentingnya kita kemarin mengumpulkan penelitian terdahulu setelah itu ungkap permasalahan tersebut permasalahan utamanya permasalahan utama yang ada di objek penelitian bahwa permasalahan kinerja itu juga terjadi di misalnya di tempat Pak Mubin mana itu misalnya jadi disana terjadi bahwa ada permasalahan tentang ABC dan seterusnya ada permasalahan ini seharusnya pegawai tetapi kenyataannya apa seharusnya ini dan seterusnya setelah itu baru ditunjukkan adanya permasalahan tersebut tergambar dari apa misalnya nilai kinerja pegawai yang dilakukan oleh perusahaan selama beberapa waktu disinilah nanti tempatnya tabel tabel data empiris disini letaknya tabel atau grafik juga boleh di tesis kita mengenal cuma dua tabel atau gambar grafik atau berupa gambar atau foto dan sebagainya itu masuk kategori gambar disini ada tabel atau gambar data empiris masukkan disini inilah yang menunjukkan adanya fenomena permasalahan utama dari data empiris yang ada di lapangan ini sumber yang pertama untuk S2 bahwa bermula dari fenomena lapangan terus yang kedua kalau kita sudah menetapkan yang tadi permasalahan utamanya apa kemudian ungkap hal-hal yang berpotensi menyebabkan permasalahan utama tersebut silahkan uraikan sebanyak-banyaknya kinerja itu bisa terjadi karena kinerja yang baik pegawai dapat bekerja dengan baik manakala lingkungan kerjanya baik terus kinerja pegawai tidak tidak hasil kerja pegawai tidak tidak mencapai target yang ditetapkan manakala tidak ada tidak ada apa ya manakala tidak ada SOP yang jelas manakala lingkungannya tidak mendukung manakala pemimpin tidak memberikan ketenangan dalam bekerja dan seterusnya ini ungkap permasalahan ini yang banyak semakin banyak semakin bagus nah ketika kita punya punya referensinya ada jurnalnya ya langsung aja begitu kita ngomong kinerja ketika pegawai pegawai akan bisa bekerja dengan baik manakala lingkungannya juga mendukung berarti tentang lingkungan kurung penelitiannya siapa kalau memang ada atau selain itu juga diterjadi karena apa-apa misalnya banyak hal yaitu silahkan kurekan disitu referensinya masukkan sehingga referensi-referensi itu lebih banyak mengarah kepada pengaruh antar variatrinya setelah itu ketika kita sudah menemukan banyak potensi misalnya tadi kalau dicampak ini ada A, B, C X, Y, Z dan seterusnya ada banyak hal agar kita tidak terlalu repot untuk menjelaskan secara bersamaan maka langkah berikutnya adalah membatasi kita pilih satu dulu satu yang menurut kita potensinya paling besar contoh di sini misalnya kita adalah AAA misalnya karena judulnya AAA BBB CCC terhadap DTD ini sebagai faktor yang paling utama misalnya kita ngomong sudah dikemukakan kenapa itu menjadi faktor yang paling utama kaitkan dengan objek yang kita teliti setelah itu kita berikan penjelasan logis kalau kita sudah mengemukakan kita kan sudah punya model bahwa AAA akan harusnya mempengaruhi B AAA akan mempengaruhi DDD kalau sudah seperti itu langkah berikutnya adalah kita cari penelitian yang tadi yang kemarin penelitian yang temuannya itu tidak jalan tidak signifikan atau ada beberapa penelitian yang inkonsisten nah disinilah akan nanti kita munculkan tabel tentang gap penelitian nanti kita orangkan disini sehingga mungkin mungkin kalau kita mengemukakan ini ada beberapa boleh misalnya penelitian A isunya apa tetapi temuannya ternyata pengaruhnya lemah misalnya penelitian B isunya tentang apa yang kaitannya dengan tadi masih kaitannya harus dengan AAA terhadap DDD faktor potensial utama ini terhadap variat pokok permasalahan ini letaknya disini berikan tabel ini untuk menunjukkan bahwa sumber permasalahan kita itu ada dua yaitu ada fenomena tadi data empiris buktinya yang kedua gap penelitian buktinya adalah adanya tabel tentang gap penelitian sampai sini mungkin sudah jadi disini sebentar Pak yang dimaksud masalah utama itu yang mana Pak saya punya contoh misalnya ini kebetulan kan ini misalnya masalah utama itu ada disini kalau yang modelnya seperti ini yang model biasa ini jadi modelnya cuma X1 X2 X3 terhadap Y Y berarti masalah utama di Y masalah utama di Y udah gini biar kita gampang ngomongnya Y aja Y pertama kita harus menekankan bahwa ada fenomena terus masuk ada permasalahan Y ini oke ketika kita kita sudah menetapkan masalah Y lantas langkah berikutnya apa kita kemukakan bahwa Y itu penting Y itu penting untuk apa kalau kita nggak mau mikir sendiri ya lihat jurnal yang kita sudah kita kumpulkan Y itu akan dampaknya apa sih diungkapkan itu setelah itu kita kemukakan masalahan ini juga terjadi di obyek yang kita teliti buktinya apa baru muncul tabel data empiris misalnya masalah penjualan masalah penjualan itu berarti ada penurunan di beberapa periode terakhir itu penjualannya penjualan yang dibuka perusahaan bisa juga kalau yang berkaitan dengan punya Pak 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 Mount Employment Performance performanya juga kinerja karyawan kinerja karyawan kan ketika memang itu ada data tentang beberapa waktu misalnya bulannya boleh selama setahun terakhir atau apa ketika ada penilihan di perusahaan tampilkan itu kalau tidak mau datanya terbuka datanya tidak ada angka-angkanya itu tidak mau ditampilkan bisa menggunakan grafik dari data yang ada kita buat grafik yang penting disitu ada kecenderungannya bagaimana itu itu permasalahan utamanya sudah Pak kalau kita sudah menemukan ini langkah berikutnya kita menyampaikan apa yang berpotensi menyebabkan ini apa yang berpotensi menyebabkan kinerja pegawai itu menjadi permasalahan kan banyak bisa lingkungan kerja bisa kepemimpinan bisa motivasi bisa lain baginya kalau misalnya punya Pak Doha misalnya yang mempengaruhi loyalitas seseorang itu apa sih misalnya loyalitas seseorang itu bisa terjadi atau tidak loyalitas konsumen itu bisa terjadi karena misalnya dia punya komitmen dia merasakan kenyamanan bertransaksi atau tidak konsumen mendapatkan pelayanan yang terbaik atau tidak konsumen ketika membeli itu direspon dengan baik atau tidak ketika ada produk yang cacat dia di apa namanya dia di ada jaminan atau tidak terus diklaim atau tidak dari yang bersangkutan konsumen itu punya komitmen tidak kalau punya komitmen kemungkinan loyal dan seterusnya banyak hal yang terjadi di situ langkah berikutnya ketika sudah itu adalah membatasi kita milih saja dulu jadi yang lain-lain itu jangan diperhatikan dulu terus asumsinya kita hapus dulu pola pikir kita gitu saja pola pikir kita itu ini kita hapus bahwa kita dari sekian banyak faktor itu ternyata X1 yang relatif akan mempengaruhi Y ini ini kita beri perlakuan yang disini dulu setelah itu kita akan menetapkan di di tempat kita di template itu mungkin bisa sambil lihat di template itu kita akan mengungkapkan ini ungkap hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya gap jadi kalau kita sudah mendapatkan mendapatkan model yang seperti ini baru dicari kita mencari yang X1 itu tidak berpengaruh terhadap Y atau X1 itu di penelitian yang pertama pengaruhnya positif lemah yang X2 pengaruhnya positif tetapi kuat yang terus ada temuan yang tidak berpengaruh dan seterusnya penelitian-penelitian itu yang menjadi kelemahan penelitian sebelumnya itu dibuat dalam bentuk tabel sudah kan sampai sini jadi disini kita munculkan tabel tentang hasil penelitian sebelumnya yang tidak seiring atau tidak seiring dengan yang kita harapkan kita tadi ngomong bahwa X itu akan pengaruhi Y tetapi ada penelitian yang temuannya ternyata X itu tidak mempengaruhi Y cara ngomongnya bisa tidak harus X langsung tetapi indikator salah satu indikator dipakai ketika X1 1 ternyata X1 1 1 itu tidak mempengaruhi Y apa itu bisa juga langsung atau tidak langsung buatlah tabel yang menunjukkan gap penelitian terus kalau kita sudah menunjukkan bahwa X1 itu merupakan salah satu faktor yang seharusnya pengaruhi ini tetapi pada penelitian sebelumnya kan enggak setelah itu kita ungkap meskipun pada penelitian sebelumnya X1 tidak mempengaruhi Y tetapi di obyek ini kita mengungkapkan meyakinkan pembaca tetapi di obyek yang kita teliti pada industri ini misalnya X1 itu akan mempengaruhi Y karena ada perbedaan teman itu maka kita mau melakukan apa kita mau melakukan apa kan dulu ada tiga hal satu membuat turunan dari X1 yang kedua membuat membuat turunan X1 yang kedua menginset variable sebagai intervening menambahkan variable yang ketiga itu menambahkan variable sebagai moderasi kita disininya ini yang berikutnya ada keterangan disini bisa dilakukan dengan jalan membuat variable turunan atau aksen menginset variable lain sebagai intervening A terhadap apa variable yang kita tambahkan di tengah baru variable Y menambahkan variable sebagai moderating A ke D terus dikasih moderating ini diselaskan disini jelaskan apa yang akan kita lakukan dengan adanya gap itu kalau dalam kasus modelnya X1 X2 X3 Y itu kita membuat turunannya contohnya misalnya kalau penelitian sebelumnya hanya mengungkap tentang gaya kepemimpinan kita bisa menurunkan secara spesifik menjadi dengan adanya gap penelitian yang ada dalam penelitian ini akan dibuat pembahasan tetap tentang gaya kepemimpinan tetapi lebih spesifik gimana sesuai dengan yang terjadi di obyek penelitian maka penelitian ini akan menurunkannya menjadi gaya kepemimpinan transformasional misalnya itu setelah itu beri argumen kenapa turunannya transformasional berarti kita mengungkap bahwa kecenderungan yang ada di obyek itu kepemimpinannya arahnya ke sana berarti kita sudah menemukan sebuah model tentang seperti ini tadinya X1 aslinya kita turunkan X action ini model kita yang pertama kalau model ini terlalu simple kita kembali lagi tadi ketika mengangkap faktor potensial kan banyak kita tambahkan yang berikutnya selain X1 masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi Y ini baru kita tambahkan disini tambahkan mau dua mau tiga mau empat dan seterusnya inilah tempatnya kita ngomong tentang variable tambahannya variable keduanya apa baru variable ketiganya apa kalau memang mau tiga jadi kita sudah punya model ini kalau kita sudah menambahkan itu menambahkan itu boleh satu persatu boleh kalau mau dijadikan satu langsung menambahkan selain X1 ada variable lain yang dapat mempengaruhi Y yaitu apa dan apa ketika kita menambahkan itu selalu berikan argumen argumen bahwa ini akan pengaruhi caranya gimana ya kalau ada dua cara yang pertama selalu mengungkapkan penalaran logis kita yang ada di objek itu baru yang kedua tambahkan penelitian sebelumnya yang memang mengungkapkan bahwa misalnya X2 terhadap Y ada X3 terhadap Y itulah yang dijadikan argumen setelah itu setelah ini sudah modelnya sudah kembali lagi kita kembalikan lagi ungkap kembali state of the art nya apa yang menjadi penting baru penelitian ini mengungkap tentang apa X1 X2 X3 Y penelitian ini penting karena Y akan berdampak kepada apa di objek yang kita teliti itu akan sangat bermanfaat karena jika Y nya naik maka perusahaan akan dan seterusnya kita mengomong itu terus di penelitian ini akan lebih membahas variable X1 secara lebih spesifik dimana sebelumnya hanya X1 di penelitian ini dibuat lebih spesifik menjadi X aksen disinilah perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini dan kebaruannya ada variable yang lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya kurung penelitian siapa siapa yang ada di cap lagi setelah itu baru munculkan judul karena berbicara tentang X1 X2 X3 modelnya seperti itu maka judulnya misalnya X1 X2 X3 dalam mempengaruhi apa dalam mempengaruhi Y dimana atau dalam mempengaruhi atau gini aja deh motivasi kompensasi dan kemimpinan dalam pengaruhi kinerja pegawai PT abadi di Bekasi misalnya cuma satu perusahaan kalau perusahaannya banyak bisa juga kita ngomong motivasi kompensasi dan kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja pegawai industri apa misalnya industri plastik di kawasan mana kita juga boleh jadi silahkan membangkitkan judul sampai sini selesai meskipun ini cuma sedikit nanti prakteknya pasti memenuhi 4 sampai 6 halaman pasti terpenuhi kalau ini sudah baru rumusan masalah rumusan masalah kalau dulu di S1 rumusan masalah kita ngulang lagi disini harus diurikan lagi dan seterusnya untuk S2 biar ada-bedanya sudah diurikan di latar belakang kita tundepoin saja berdasarkan urean latar belakang di atas maka permasalahan ini adalah apakah terdapat pengaruh ini permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai berikut tinggal ngikutin saja disini bukan lagi A semata bukan X1 tapi nanti yang dimunculkan adalah X1 Aksen nama variabelnya terus kalau ini sudah tujuan penelitian ketika tujuan penelitian berarti kita tinggal balik rumusan masalah ini menjadi tujuan penelitian oke kalau gampangnya kalau rumusannya tiga ya tujuannya ya tiga saja biar gampang terus setelah itu manfaat penelitiannya terserah manfaatnya mau seperti apa yang jelas harus ada dua elemen penting yaitu manfaat secara teori dan manfaat praktis manfaat teori itu paling gampang diharapkan penelitian ini nanti akan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya misalnya terus hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai misalnya kalau untuk praktisnya itu secara gampangnya cuma memang disini saya tidak masukkan gap teori karena gap teori itu nanti biar untuk level S3 kita sesuaikan saja dengan kita dari S2 tentang ini saja nanti ketika mau masuk kepada grand teorinya misalnya boleh juga kenapa penting terus kenapa ada faktor ini menurut cara pandang teori goal setting teori bahwa kinerja akan dipengaruhi oleh apa itu misalnya itu juga boleh ini argumen yang ada di itu kalau misalnya modelnya seperti tadi X1 Ego X3 terhadap Y mengungkapkannya itu terus untuk telah bustakanya mungkin yang saya share mungkin masih salah ya nanti ini disesuaikan disitu ada ada empat elemen kalau yang kuantitatif satu landasan teori dua penelitian terdahulu yang ketiganya kerangka pemikiran yang keempat hipotesis grand teori itu diawali landasan teori diawali dengan grand teori teori yang melingkupi ini apa sih minimal lah minimal kalau kalau nggak mau repot berarti tentang konsentrasi masing-masing ini berkaitan dengan konsentrasi yang MSDM yang bahasan tentang MSDM terus teori yang berhubungan ini maksudnya ini ada disini pentingnya MSDM untuk apa sih manfaatnya untuk apa sih alasan diperlukan SDM untuk apa dan lain-lain kita ngungkap itu terus ada lingkupnya apa cakupan dari MSDM itu apa terus beri simpulan simpulan itu maksudnya menurut cara pandang kita terus yang kedua ada middle ring teori atau application teori ini opsional misalnya tadi yang pakai apa yang kinerja tentang kinerja itu kan goal setting teori terus yang Pak punya Pak Toha Pak Toha itu mulai value perception value perception sampai loyalitas itu teorinya bisa menggunakan teori relationship marketing bisa disitu ini opsional nanti tergantung ketika enggak terus yang berikutnya di dalam teori itu minimal kita bahas semua variable yang kita teliti karena yang kita teliti adalah AAA BBB CCC DDD terhadap apa tadi AAA BBB CCC terhadap DDD maka diungkap terlebih dahulu adalah variable dependennya kita menyesuaikan dengan panduan saja walaupun sebenarnya tidak harus tetapi kita menyesuaikan dengan panduan dimulai dari variable dependennya variable Y nya disana ada definisi definisi itu minimal dari tiga ahli yang berbeda dengan sumber buku atau referensi yang berbeda jadi bukan bukan tiga peneliti tetapi di satu artikel atau di satu buku tidak itu terus setelah itu teori yang berkaitan yang berkaitan itu maksudnya apa sih pentingnya DDD atau kinerja apa manfaatnya dan seterus setelah itu dimensi atau indikator nah disini karena ini berbicara tentang variable dependennya maka karena D itu variable dependen permasalahan pokok maka perlu disajikan juga faktor yang mempengaruhi jadi kinerja kinerja pegawai baik buruknya kinerja pegawai dapat terjadi karena menurut siapa apa misalnya faktor lingkungan faktor non lingkungan nanti disebutkan di bawahnya dan seterusnya terus yang berikutnya ketika kita berbicara tentang indikator itu sebisa mungkin itu indikatornya itu apa namanya indikatornya itu ada penjelasannya tidak hanya cuma kinerja dipengaruhi oleh lingkungan kepemimpinan motivasi cuma poin-poin itu enggak tapi kepemimpinan ada makna apa ada penjelasan di belakangnya itu apa maksudnya setelah itu baru tentang disimpulan simpulan ini maksudnya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan DDD itu kita ambil dari pendapatnya siapa terus kita ungkap artinya apa dan dimensi atau indikator yang dipakai adalah apa terus yang kedua variable-variable independennya baru dimunculkan isinya sama definisi teori yang berkaitan dengan variable itu dan dimensi atau indikatornya tadi akhir ada simpulannya terus elemen yang kedua adalah penelitian terdahulu penelitian terdahulu itu ini kalau di S1 itu dulu dimukapkan penelitian si ini dengan judul apa terus dan seterusnya tetapi untuk lebih memudahkan di S2 ini kita membuat matriknya saja isinya adalah penelitian siapa misalnya misalnya metode yang digunakan apa apakah dengan struktural atau survei terus analisnya dengan struktural dan seterusnya kita ungkap di situ terus hasilnya apa hasilnya apa terus variabelnya apa saja itu boleh juga atau mau ditambahkan apa namanya mau ditambahkan kolom yang khusus menunjukkan variabel juga boleh jadi ada sini hasilnya apa secara ringkas saja bahwa hasilnya apa sih terus kesamaan dengan penelitian kita ini apa misalnya sama-sama meneliti tentang kinerja sama-sama meneliti tentang apa kinerja meneliti kita kebenaran terus perbedaannya apa perbedaannya penelitian ini lebih spesifik mengungkap tentang kepemimpinan lebih spesifik tentang kepemimpinan transformasional di penelitian ini kepemimpinan itu sendiri disandingkan dengan variabel apa dan seterusnya nah perbedaan inilah sebenarnya nanti yang akan kita pakai untuk bisa dimanfaatkan ketika tadi di latar belakang makanya penting untuk penelitian tergantung untuk penyitakan yang kedua peneliti kedua dan seterusnya masukkan semua disini kalau ini sudah baru dibuat kerangka pemikiran kalau dulu dia satu modelnya itu hipotesinya apa baru didukung oleh tiga penelitian penelitian satu penelitian dua penelitian tiga seperti ini nah di kita ini uraikan model secara utuh apa sih O A X1 X2 X3 akan mempengaruhi ini disitu ada kesempatan kita untuk mengungkapkan apa yang dimaksud X1 apa yang dimaksud X2 apa yang dimaksud X3 apa yang dimaksud Y pengukurannya dengan apa dan seterusnya setelah itu masing-masing akan kita telah pengaruh A A A terhadap D D D misalnya tadi kan A B C terhadap D berarti yang pertama pengaruh A terhadap D D nah kerangka pemikiran ini sebenarnya upaya kita untuk meyakinkan bahwa kita bisa menduga sesuatu itu tidak hanya asal menduga tetapi ada landasannya landasannya apa teori dari mana kita mengambil teori ketika sudah sampai sini sebenarnya kita tidak perlu lagi nyari teori di luaran di depan tadi kita sudah menemukan di telah pusaka ketika kita berbicara tentang D D D D misalnya kita akan menunjukkan bahwa di sini salah satu karena ini D D D D dimensi sebaiknya karena variabel ini merupakan variabel penguasaan maka perlu disajukan faktor yang pengaruhi sebenarnya mengambil dari sini kalimannya tidak harus sama kalau tadi ngomongnya bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi kinerja pegawai akan dapat dipengaruhi oleh apa misalnya terus bisa juga ketika A misalnya disini ada A semakin baik A semakin semakin tinggi motivasi seseorang akan membuat kinerjanya akan semakin baik misalnya dimengukakan oleh mangu negara yaudah ketika kita di kerangka pemikiran itu tidak harus sama persis kalimannya kita bisa mengungkapkan pegawai yang punya semangat tinggi dalam pekerja akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik kurung tadi teorinya siapa intinya akan sama apa yang kita ungkap setelah itu baru artikel terdahulu ini kita permukakan disini kemarin tiap panah itu kan ada lima artikel adanya pengaruh semangat motivasi terhadap interja ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh atau pada penelitian sebelumnya meskipun dengan objek yang berbeda ada temuan bahwa pegawai yang punya semangat tinggi akan kinerjanya akan semakin bagus pada objek apa kurung siapa terus yang berikutnya siapa siapa meskipun demikian ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa AAA tidak mempengaruhi misalnya kalau temuannya ternyata seperti itu nah dari situlah kita akan mengungkapkan bahwa meskipun ada penelitian yang tidak menunjukkan pengaruh A terhadap D tetapi nah baru masuk logisnya kita ceritakan yang ada di objek itu tetapi yang terjadi di objek yang kita teliti ketika pegawai mendapat merasa kesenangan merasa bersemangat dalam bekerja dia akan dan seterusnya pokoknya disinilah upaya kita untuk menunjukkan bahwa di objek itu akan terjadi seperti itu sehingga di akhir dari kalimat-kalimat ini nanti ada yang namanya proposisi proposisi adalah dugaan sehingga kalimatnya fake oleh karena itu dapat diguduga bahwa ini akan berpengaruh terhadap ini ini akhirnya sampai disini nah tadi kan ada sumbernya teori ada sumbernya artikel ada sumbernya nah kalau kita sudah yang kedua sudah yang ketiga juga sudah nanti disinilah AAA itu sumbernya mana ya tadi yang kita ungkapkan yang dimaksud AAA dalam mengetahui ini didasarkan pada pendapatnya siapa langsung aja sumbernya siapa tahun berapa halaman berapa misalnya gambarnya akan seperti ini ini gambar yang sederhana tetapi ketika masih disini boleh juga digambarkan secara detail misalnya AAA itu nanti indikatornya apa misalnya didetailkan juga boleh ini misalnya akan digambarkan indikatornya nanti ada tiga misalnya mau ditunjukkan itu juga boleh misalnya ada dua nanti ini nanti indikatornya itu juga boleh itu nanti tergantung kesepakatan dengan pembimbingnya tapi semakin lengkap semakin bagus kalau di alur pikir ini terus kalau sudah itu nanti disininya juga perlu di sumber-sumbernya tadi untuk memperkuat bahwa yang kita kita gambarkan itu tidak hanya sekedar gambar tetapi ada sumbernya nanti munculkan disini sumbernya itu dari mana sumbernya itu kita nggak nyari lagi tetapi kita peroleh dari penjelasan yang atas kita menjalani teori ini tadi sebutnya siapa masukkan disana artikelnya siapa masukkan disana inilah sumber yang dijelaskan bahas satu nah kalau sudah sampai sini baru kita masuk ke hipotesis hipotesis itu sudah jawaban sementara jadi bukan dugaan mungkin dulu di S1 seringkali masih ada apa masih disarankan bahwa untuk hipotesis disuruh nambahkan diduga bahwa hipotesis itu sudah bukan dugaan bukan proposisi tetapi langsung aja AAA berpengaruh berhadap misalnya kalau memang seperti itu ini terdapat pengaruh boleh juga jadi kita sampai sini nah untuk UTS itu yang penting adalah mungkin teorinya enggak usah dulu terlalu panjang minimal ketika di UTS itu sudah menyusun ini ada lembar awal ada latar belakang ada rumusan rumusan tinggal menyusun ada tujuan tinggal menyesuaikan ada manfaatnya juga gampang sistematika itu tinggal luruh turutannya nanti akan dibaca apa ininya belum juga enggak masalah penelitian terdahulu ini ini yang model pertama yang model ganda sederhana X1 X2 X3 Y hanya satu tingkat terus kesamaan kesamaan penelitian ini opsional tidak harus ini model yang pertama kalau ada yang model seperti itu mungkin sampai sini sampai sini mungkin apa lanjut lanjut yang kedua aja ya nanti pertanyaan berikutnya lanjut yang kedua itu yang modelnya ada interveningnya kayak punya Pak Tarto punya Pak Mubin prinsipnya sama jadi misalnya kebetulan ini gambarnya seperti ini ya A B B C C ada intervening ini ke F nanti tinggal menyusikan aja kita mulai dari awal ketika dari awal sama dengan tadi lakukan observasi tunjukkan fenomena tarik fenomena kepermasalahan ini permasalahan dan seterusnya disini ungkap permasalahan utama tersebut misalnya kita contohkan yang punya Pak Tarto yang punya Pak Tarto itu tentang enerja juga kinerja pegawai ya Pak kinerja sama kinerja sama cuma nanti dispesifikan kinerja di bagian apa gitu kan kalau gak salah tentang apa gitu oke pokoknya kita mengungkapkan bahwa ada ada permasalahan itu kenapa itu menarik kenapa itu penting kinerja penting kan Bapak lebih banyak bisa cerita bahwa ketika kinerjanya bagus maka pemeliharaan akan lancar ketika akan bagus dengan mulai lancar akan apa seterusnya pokoknya penting itu jangan lupa juga pakai penelitian yang ada untuk memberikan referensi setelah itu baru tambahkan data empiris disini tabel atau gambar tentang data empiris maksudnya disini ada pertanyaan enggak sampai data empiris data empiris itu periode waktunya bebas 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 mau Bapak pakai bulanan pulih kalau memang di sana bulanan enggak ada kuartalan pakai kuartalan tapi minimal per tahun berarti minimal kalau per tahun berapa periode dua atau tiga periode jangan dua tiga tahun minimal tiga tahun ada yang lain pertanyaan sampai sini tentang data empiris data empiris boleh menggunakan data dari penelitian terdahulu boleh enggak Pak misalnya misalnya begini kita mau meneliti di Bekasi tapi karena di Bekasi belum ada penelitian kita menggunakan data dari Bandung misalnya ini kalau data empiris ini sebisa mungkin itu objek yang akan kita teliti misalnya Bapak menelitinya di apa di auto 2000 di mana di auto 2000 Pak di wilayah Bekasi ada data tentang loyalitas dari konsumen dari konsumen enggak nah itu belum ada kalau belum ada Bapak pakai penelitian pendahuluan jadi Bapak membuat questioner yang isinya ya tidak ya tidak misalnya lima pertanyaan aja enggak usah banyak-banyak loyalitas itu gambaran loyalitas apa sih ditanya ketika nanti butuh lagi apakah Bapak akan membeli ini produknya atau apanya Pak produknya apa produknya ketika nanti membutuhkan lagi apakah yang akan di yang akan ditentit tentang apa loyalitas konsumen apa ya loyalitas konsumen terhadap pembelian Toyota produknya atau kantornya atau perusahaannya produknya produknya kalau produknya gini buatlah lima pertanyaan yang sederhana aja jawabannya ya tidak diberikan kepada siapa enggak usah banyak-banyak yang jumlahnya ganjil sembilan oh sembilan konsumen atau siapa gitu untuk mendapatkan data pendahuluan jadi Bapak bisa menanyakan jika nanti butuh kendaraan lagi apakah akan membeli produk yang sama jawabannya ya tidak ya tidak terus yang kedua mungkin ditanya apakah Bapak akan merekomendasikan jika ada keluarga yang apa namanya membutuhkan kendaraan apakah akan merekomendasikan jika yang merekomendasikan kepada teman-teman rekan kerja apakah akan dan seterusnya yang yang kaitannya bahwa dia ketika butuh akan membeli lagi atau minimal akan menyarankan orang lain untuk membeli produk itu isinya itu itu data empiris jadi tidak 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 ada alasan bahwa tidak ada data empirisnya kita bisa melakukan penelitian pendahuluan namanya itu saya cari ketemu enggak ya takutnya enggak ketemu ada contoh misalnya disertasi ini contohnya kelihatan enggak belum belum kelihatan ya oke contohnya misalnya ini data tentang penjualan ini baru ngomong prolog tentang kalau saya tentang furniture Bapak nanti cerita tentang perkembangan Toyota misalnya penjualan dan seterusnya bisa diambil dari mana saja terus tentang apa penjualan apa persaingan di antara yang lainnya dan seterusnya jumlah unit produk retail yang membeli produk misalnya jumlah pembelian naik turun itu juga menunjukkan data empiris juga bisa juga ini contoh misalnya ini ini penelitian pendahuluan saya survei pendahuluan produk yang diletakkan di tempat yang selalu produk yang dari pemasok yang sama misalnya atau tidak retail selalu membeli dari pabrik pemasok yang sama ya atau enggak ini karena di penelitian saya itu kan B2B konsumennya adalah retail kalau Bapak mungkin apa namanya konsumen akan membeli produk yang sama atau enggak merekomendasikan atau enggak tetap memesan produk dari produk yang sama atau enggak dan seterusnya ini contoh kalau tidak ada data pendahuluan atau lebih bagus lagi jika tadi Pak Tartos sudah punya apa namanya data empiris yang dari perusahaan akan lebih bagus lagi kalau dikuatkan kembali dengan melakukan penelitian pendahuluan itu akan lebih kuat lagi kalau ada data empiris terus kita dikuatkan lagi dengan penelitian pendahuluan penelitian pendahuluan dulu atau data empiris dulu Pak? sembarang menempatkannya itu sembarang toh itu kan sama aja hanya penguatan aja penguatan menguatkan dua-duanya bisa dipakai bahkan itu malah jauh lebih bagus ketika kita ada dua data itu semakin lengkap bahwa semakin kuat bahwa memang ada permasalahan tentang kinerja tentang kinerja mungkin Bapak bisa menanyakan cuma ya tidak kepada sembilan orang misalnya atau karena kalau disitu pegawainya enggak banyak ya kepada lima orang misalnya bisa juga pertanyaannya kalau masalah kinerja itu misalnya dibalik misalnya ada pekerjaan yang tidak terselesaikan misalnya ya tidak terus ada pekerjaan yang harus ditunda ya tidak dari pertanyaan itu atau pernyataan itu boleh dari di reverse dibalik juga boleh pokoknya disitu terungkap bahwa tidak semuanya itu menyelesaikan pekerjaan sudah artinya masih ada pekerjaan yang perlu dituntaskan ya pokoknya kita bisa mengatakan itu membuktikan itu itu semakin membuat bahwa memang ada masalah itu akan semakin bagus makanya kita perlu tahu tentang objeknya ya karena tadi karena kita bisa cerita disinilah kesempatan oke lagi tentang data empiris terus kalau sudah ungkap ungkap hal-hal yang berpotensi menyebabkan permasalahan utama tersebut kalau misalnya Pak Tarto tadi Pak Tarto itu yang pertama di ini berarti kita berbicaranya tentang maintenance employee performance binerja bisa bisa jadi bisa jadi masalah apa baik buruknya ini masalah pengawasan bisa juga ada tidak peran dari pemimpin bisa jadi karena lingkungan kerja bisa jadi karena kompetensinya bisa jadi karena macam-macam itu silahkan itu yang sebagai indikator nanti Pak bukan indikator itu baru pengungkapan aja pengawapan yang berpengaruh terhadap gagalnya kinerja ini ya yang berpengaruh terhadap gagalnya kinerja ini yang mungkin yang memungkinkan yang mungkin faktor-faktor gagalannya ya disitu Bapak mengungkapan yang banyak ya tetapi harus muncul ini salah satu variabel ini mengungkapan yang banyak dulu kan banyak sekali lah tentang apalah ada kinerja ada lingkungan ada motivasi ada ungkapan semuanya tapi skill ini harus ada karena ini yang menjadi salah satu bahasan kita nah setelah ini nanti gak jadi gak jadi bahasan tapi tetap muncul tetap muncul yang lainnya tetap muncul tapi semua pembahasan ini harus berlandaskan data peneliti terdulu masing-masing ini begini makanya kalau Bapak gak mau repot misalnya Bapak mengungkap tentang motivasi ada faktor motivasi misalnya ya Pak ada faktor motivasi terus ada penelitian sebelumnya ada yang tentang motivasi dan leader misalnya leader leadership pemimpinnya atau leader kalau dulunya ada penelitian ini ini terhadap kinerja apapun itu kinerja yang bukan tentang maintenance gak apa-apa dan ngomong aja disini diungkap bahwa motivasi dan kepemimpinan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai kurung penelitiannya siapa masukkan aja makanya kalau gak mau repot ya ambil lihat tadi tabel penelitian terdulu tadi paling gampang sebenarnya ya lihat disini makanya paling gampang itu sebelum kita membuat ini latar belakang sebenarnya sudah punya tabel ini tadi nah tabel ini penelitiannya penelitiannya siapa tahun berapa metode literatur review rangkuman hasilnya hasilnya bahwa ini dan ini mempengaruhi kinerja berarti kan kita tinggal ngomong aja bahwa apa dan apa akan mempengaruhi kinerja kurung penelitiannya siapa tahun berapa sudah punya tabel itu biar biar gampang makanya kemarin kita kan carilah artikel artikel-artikel terus buatlah tabel yang tadi itu kan lebih lebih gampang jadi kemukakan tadi yang berpotensi yang menyebabkan ini banyak silahkan banyak kalimatnya terserah mau kalimatnya caranya bagaimana motong-motong antara variable ini atau kebetulan ada yang mengungkap bahwa ada tiga penelitian yang sama-sama disitu menunjukkan motivasi terhadap kinerja mau dihitung ngomongin motivasi merupakan salah satu yang dapat mengaruhi kinerja kurung ya langsung aja tiga penelitian yang ada dimunculkan keperan bisa jadi caranya terserah bagaimana pokoknya disini diungkap dasarnya adalah penelitian-penelitian sebelumnya aja biar kampang oke kalau sudah kalau sudah sampai situ kita kembali ke punya Pak Tarto kalau sudah sampai situ baru kita concern kita munculkan dari berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja skill kita baru muncul ke skill skill merupakan faktor yang di penelitian di obyek penelitian kita itu merupakan faktor yang paling tinggi pengaruhnya paling dominan juga pulih terserah mengungkapannya bagaimana pokoknya menunjukkan bahwa itu faktor penting faktor yang menurut kita menjadi pusat berhatian untuk mempengaruhi kinerja nah ketika kita sudah sampai sini baru tunjukkan di obyek penelitian disitu diungkap bahwa adanya pengaruh skill terhadap maintenance performance employee performance pada penelitian sebelumnya ada temuan yang inconsistent dimana pada penelitian satu penelitian menunjukkan bahwa skill itu pengaruhnya lemah berarti artikelnya siapa yang artikel utama tadi sementara pada penelitian yang lainnya itu justru pengaruhnya kuat kalau Pak Tarta sudah punya yang tidak signifikan bahkan di satu penelitian kurung siapa om berapa skill itu tidak mempengaruhi kinerja disitu muncul disitulah muncul yang tadi bahwa ada temuan tadi sudah ini ungkap penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya gap tadi bahwa ada penelitian penelitian sebelumnya yang ternyata inconsistent ada yang berpengaruh ada yang pengaruhnya lemah ada yang pengaruhnya kuat setelah itu untuk membuktikannya untuk menunjukkan bahwa apa yang kita ungkap itu ada disinilah muncul tabel tentang gap penelitian penelitiannya siapa tahun berapa isunya tentang apa hasilnya bagaimana muncul tabel gap penelitian kalau sudah seperti itu ada 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 penjelasan ada datanya ada tabelnya langkah berikutnya apa nah dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang ada maka misalnya kita mau apa kebetulan punya Pak Tartal itu mau menambahkan variabel di tengah maka pada peneliti maka kita bisa mengkatakan bahwa ada variabel yang dimungkinkan akan menjembatani antara skill terhadap Pak Tari kinerja dalam hal ini variabel tersebut adalah penyatakan apa tadi kepercayaan diri ya kalau gak salah ya ya betul Pak self-confident dalam hal ini adalah self-confident oleh karena itu pada penelitian ini akan ditambahkan self-confident yang akan menjembatani atau memediasi boleh juga antara ini ini terhadap apa seantara skill terhadap kinerja setelah itu baru dijelaskan apa argumennya kenapa bisa seperti itu kita kemukakan ketika pegawai memiliki keterampilan dia akan lebih percaya diri dalam bekerja kurung ada penelitian sebelumnya yang tentang skill ke confidence pada tahap berikutnya ketika pegawai sudah confidence sudah percaya diri maka dia akan bisa bekerja dengan lebih baik yang hasilnya akan lebih baik kurung punya siapa itu argumennya itu itu menunjukkan bahwa kita menempatkan ini di tengah kenapa sih argumennya ada di situ terus setelah itu setelah ada model yang baru tambahkan variabel lain disini baru kita ketika kita sudah gini tadi gampangnya ketika kita sudah sampai disini tadi tadi kan sudah sampai sini sudah sampai sini ya kan punya yang tadinya ini tidak berpengaruh terus saya akan menambahkan self-confidence di tengahnya terus dijelaskan alurnya gimana ketika pegawai punya keterampilan dia akan lebih percaya diri atau penjelasan yang lainnya yang lebih luas lebih panjang juga boleh dengan kepercayaan diri tersebut nanti pegawai akan bekerja dengan lebih baik misalnya itu udah kita selesikan ininya dulu baru ketika kita mau nambahkan baru ditambahkan nah kasusnya yang punya Pak Pak Mubin Pak Mubin sama juga kalau punya Pak Mubin gambarnya kelihatan gak? ya kelihatan kelihatan nah kalau Pak Mubin awalnya itu kan ada penelitian tentang leadership terhadap kinerja tapi ada yang tidak berpengaruh ada pengaruhnya lemah ada ini dan seterusnya maka Pak Mubin akan mengungkapkan menurunkan dari sekedar kepemimpinan ke servant leadership kalau memang belum ada kalau sudah ada ya servant leadership itulah tidak ada pengaruh ini inkonsistensi ini maka baru tambahkan nah kalau punya Pak Mubin itu langsung dua ini adanya inkonsistensi penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa servant leadership tidak mempengaruhi kinerja penelitiannya siapa maka pada penelitian ini akan ditambahkan job involvement dan loyalitas kerja yang akan menjembatani atau yang akan menjadi mediating atau menjadi intervening antara servant leadership ke kinerja sudah baru diselaskan asumsinya bahwa ketika pemimpin yang ada di organisasi itu menerapkan dia berlaku sebagai pelayan bagi pegawai maka pegawai akan merasa terikat dengan pekerjaan dengan tugasnya kita ngomong tentang ini secara singkat dengan job involvement yang semakin tinggi maka pegawai akan dapat bekerja dengan lebih baik punya cepat di sisi lain ketika pemimpin yang melayani dengan baktulus maka pegawai akan loyal terhadap perusahaan ketika pegawai sudah loyal pegawai mementingkan perusahaan maka kerjanya akan semakin baik jadi kalau Pak Tarto itu diselesaikan di satu dulu karena interveningnya satu Pak Mubin bisa langsung dua-duanya diungkap untuk ini maka ditambahkan pariapet ini ditambahkan job involvement dan loyalitas itu yang dilakukan kalau Pak Mubin berarti kalau sudah sampai di situ berarti yang punya Pak Mubin itu sudah tidak perlu lagi menambahkan variabel lain berarti sudah selesai tapi kalau punya Pak Tarto karena di modelnya di model Pak Tarto ini ada variabel lain yang di punya Pak Tarto itu kan masih ada training mau mengungkap training juga akan mengaruhi disitulah muncul di paragraf berikutnya selain skill itu selain skill training ada tidaknya training itu akan dapat meningkatkan ini atau mau langsung juga boleh jadi nanti yang lainnya tergantung meningkatkan self-confidence dengan self-confidence kinerja akan semakin baik kalau memang masih ada garis lagi ya jelaskan lagi selain secara langsung ke self-confidence training itu akan menambah skill khususnya training yang berkaitan dengan keahlian akan menambah perampilan pegawai sehingga akan pegawai berjaya diri dan kinerja akan semakin baik kalau memang nanti ada mau ada gini panah gini ya ungkapkan lagi itu jadi tambahan variabelnya itu setelah permasalahan pokok kita itu terselesaikan kalau sudah sampai di sini baru diungkap apa yang menjadi state of the art nya penelitian ini penting karena berarguman yang lain-lain yang di atas tadi karena kinerja itu penting apalagi kinerja di bagian maintenance karena berdampak pada apa baik burunya kinerja di bagian maintenance nanti akan akan berdampak pada pelaksanakan tugas bidang yang lainnya baik buruknya pemeliharaan kinerja dari pegawai di bidang pemeliharaan akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan dan seterusnya silahkan ungkap di penelitian ini juga memiliki satu perbedaan dan kebaruan di mana penelitian sebelumnya secara langsung tidak berpengaruh disini ditambahkan variable self-configuration seperti interveningnya silahkan ungkap habis itu baru bangkitkan judul judulnya mau apa ya tak serah kalau punya Pak Tarton tak serah mau judulnya apa ini misalnya self-confidence sebagai mediating atau memkomediasi kemampuan pegawai terhadap kinerja atau mau dimulai dari training dalam mempengaruhi skill kepercayaan diri dan dampaknya terhadap kinerja pegawai pada apa dan seterusnya itu bisa juga jadi masalah judul itu seni kita aja untuk menunjukkan itu cuma memang kalau judul untuk tesis untuk skripsi itu biasanya orientasinya adalah orientasi yang apa orientasi yang lengkap orientasi panjang karena kita tidak tahu apakah nanti akan diterjemahkan menjadi jurnal atau enggak kalau di jurnal kan nanti bisa disingkat lagi jurnal itu bahkan tidak menunjukkan secara spesifik perusahaannya juga enggak masalah misalnya kinerja pegawai tinjuan training dan kemampuan apa tinjuan antecedent self-confidence selesai judulnya tidak harus lengkap variabelnya dikemukakan semua kalau di artikel terus di berikut-berikutnya itu kalau modelnya struktur ini kebetulan kan pakai struktur pakai AMOS makanya di bab 3 nanti belum kita bahas karena antara yang pakai AMOS pakai LISREL pakai PLS nanti langkahnya berbeda-beda bergantung dari mas kalau sudah judul baru kalau gambar yang seperti saya maka disampaikan maka pemaham ini diarahkan ada tidaknya pengaruh ini apakah terdapat pengaruh ini terhadap ini dan seterusnya karena bentuknya struktur nanti boleh yang dipotisikan langsung panah-panahnya tujuan-perti sama dengan tadi cuma dibalik manfaatnya sama teoritis dan praktis yang penting ada unsur itu sistematika hanya nanti kita bahasnya apa teorinya sama grand teori middle ring atau application teori ada tentang variable utamanya apa definisi teori yang berkait dimensi indikator ada penjelasan bedanya berupa poin-poin utama disini ada penjelasannya kalau tadi contoh yang pertama tidak ada contohnya ini ini ada contohnya misalnya berdasarkan ulean-urean landas yang beri di atas maka yang dimaksud dengan kinerja pegawai dalam penelitian ini diadopsi atau didasarkan pada pendapatnya siapa yang menyatakan bahwa kinerja adalah apa indikator yang digunakan dasarnya siapa dan seterusnya yang lain sama terus yang berikutnya tentang penelitian terdahulu yang elemen ini sama dibuat tabelnya saja peneliti tahun berapa metode yang digunakan kalau mau tambahkan variabelnya apa di kolom juga boleh hasilnya bagaimana minimal inilah minimal ini terus ada perbedaannya apa sehingga kita bisa menunjukkan di latar belakang ini juga nanti model-model ini juga akan dipakai di kerangka penjelasan tadi sama secara teori penelitian terdahulu jelaskan secara logika dan terjemahkan yang terjadi di obyek itu di tempat bawah peneliti diakhiri dengan oleh karena itu dapat dipikirkan bahwa contohnya ada merupakan apa dicapai secara efektif apabila apa penelitian terdahulu banyak mendukung teori tersebut dimana ya dilakukan oleh siapa misalnya kalau mau bentuknya seperti ini ya silahkan kalimat yang lainnya juga boleh ini kebetulan ada contoh nih menghasilkan temuan baik guruknya akan menentukan ini jadi kemukaan oleh siapa tanpa berapa dan siapa tanpa berapa dalam penelitiannya juga menghasilkan ini berpengaruh secara meskipun pada penelitian yang lain itu kalau gak mau disebutkan meskipun pada penelitian lainnya ini tidak disini menghasilkan temuan bahwa ini tidak berpengaruh terhadap jadi tinggal langsung dikurung kalau paling gampang ya model seperti ini kemarin pakai Mendeley kan pakai Mendeley paling enak model kalimat-kalimat seperti ini tidak menunjukkan siapa tanpa berapa ini misalnya ini misalnya di obyek yang kita tunai tidaklah selalu sama ada kecenderungan di perusahaan tersebut bahwa semakin baik apa punya Pak Tartar tadi kinerja yang variable independennya semakin semakin tinggi kemampuan seseorang kompetensi seseorang yang ditunjukkan oleh apa gitu misalnya yang kinerja yang semakin tinggi itu ditunjukkan kompetensi kemampuan yang semakin tinggi skill yang tinggi itu ditunjukkan dengan apa nanti kan bisa dari indikator atau Bapak bisa jatuhkan di sana maka akan mendorong peningkatan bukan yang kinerja tapi ke yang kepercayaan diri mereka yang 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 ada panahnya yang ditunjukkan dengan ini oleh karena itu diduga bahwa skill akan berpengaruh terhadap self-confidence itu baru panah yang satu panah yang keduanya sama juga panah yang ketikanya sama juga setelah itu baru digambarkan syukur-syukur sudah sampai pada indikatornya ini tergambarkan di sini oke sumbernya sudah ada hipotesisnya tinggal yang tadi diduga langsung balik sudah selesai makanya model penelitian model kita sampai UTS nanti untuk buat latar belakang itu yang pertama buatlah tabel kita pun sudah punya artikel banyak itu buatlah tabel itu nanti sekalian dipakai untuk penelitian terdahulu tadi nah bermodal itu dan bermodal yang ada di objek penelitian data empiris itulah yang dipakai untuk membuat latar belakang yes gak usah repot-repot nyari-nyari yang lainnya dulu minimal terbentuk di bab satunya tadi kalau sudah sampai itu tinggal nanti membuat kerangka sebab tiganya itu gak butuh waktu lama karena tinggal milih 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 yang penelitian terdahulu tadi kalau misalnya nanti populasinya sedikit ambilnya sedikit sedikit aja lima misalnya sudah menunjukkan itu jumlah ganjil total populasi di saya personel maintenance itu kan ada 175 personel Pak tiga plan tiga plan itu meliputi itu artinya kalau untuk penelitian pendahuluan tadi ya bisa nanti plan saya bisa tapi nanti kalau responden untuk questionnaire itu bisa mungkin bisa lah 75% dari jumlah personel nanti bisa diakomodir kalau itu nanti bisa dihitung pakai 100 sekian itu dipakai rumus lovin bisa Pak rumus lovin nanti tergantung kalau pakai rumus lovin dengan 10% itu nanti ketemunya sekitar 70-80an cukup 70-80 tapi ketika nanti kita mau pakai AMOS itu ada kriteria berikutnya adalah indikatornya berapa kali 5 kalau indikatornya ada ternyata ada variable-nya 4 kalau indikatornya misalnya masing-masing 6 berarti 6 kali 4 24 berarti jumlah respondernya minimal 24 kali sebiar tetapi kalau tidak nanti masih bisa tidak pakai AMOS pakainya PLS karena PLS syarat minimalnya adalah 10 kali jumlah variable bukan indikatornya nanti itu bisa di ini fin ada lagi cukup pak yang lain mungkin kalau saya cukup yang penting nanti recordingnya di share pak ini nanti untuk untuk youtube-nya lah nanti langsung di update youtube nanti bisa biar kita bisa simak kembali yang lain yang penting konsepnya harus punya dulu ketika konsepnya belum punya ya repot membuat latar belakang ini yang dicatatkan saya cuma baru bertiga Pak Mubin Pak Tarto Pak Tuhan yang sudah punya gambarnya fix sehingga sudah bisa memperkirakan nanti mau bagaimana yang lainnya silahkan sesuaikan dengan konsep masing-masing nanti minimal punya gambaran yang lain yang lain kemana Pak Mubin Pak Mubin sahur pulih pak oh belum pulang Pak Mubin belum pulang dan dipikirkan itu ditetapkan minggu ini ditetapkan model saya seperti apa kalau enggak enggak bisa membuat latar belakang makin lama makin momet lebih cepat lebih baik makin lama makin kemeruyuk nanti kalau kepotong pasat terus memulai lagi berarti ngecasnya baru lagi perlu apa apalagi yang modelnya diesel wah udah manasinya cukup butuh lama ini gagal starter apalagi kalau akhirnya sewak wah udah manasinya lama dinginnya cepat dengan repot angel 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 oke makanya dari kemarin itu kita enggak masuk-masuk ke penulisan karena harus fik dulu kita punya konsep seperti apa nah itu yang ditunggu sebenarnya dari minggu kemarin itu saya udah pengen membahas seperti yang malam ini bahas Pak cuman enggak tahu untuk menyatakan modelnya kok sesuai teman maksudnya itu gini loh mumpung ada masternya kita buru-buru di lawyer masa salah pasti salah semua tapi Pak Heru itu kan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin kalau nanti Pak Heru itu sudah ini nanti masih nanti garam model terus kan melaku-melaku bukan gitu jangan-jangan teman-teman itu pada di union udah selesai duluan nah itu jadi selesai tanpa pakar boleh juga ditiru tapi yang sudah sudah tidak seperti itu mengingat waktu metode penelitian geledek itu kok mana ada orang yang bimbing pakar aja pelentak-pelentak apakah enggak ada pakar oke kuncinya gini nanti kutip S-nya lihat seperti apa nah setuju disitu akan untuk melihat apa ya disitu sebagai evaluasi sudah sampai sejauh mana modelnya seperti apa ketika sudah membuat misalnya pak Tarto pak Mubin nanti kan yang awal-awal sudah membuat itu bisa kita bisa kita apa saya bisa koreksi bisa kasih komen-komen biar lebih lebih enak arah ke belakang oke kayak gitu kalau enggak ada lagi pokoknya persiapkan itu ngaja nanti kita ketemu habis anak pertemuan nanti ya ketemu habis 2 bulan Mei nanti masih jauh nanti panjang ya mudah-mudahan mudah-mudahan nanti bisa kelar semua waktu semua sehingga di akhir semuanya bisa mungkin itu aja ada beberapa penyusian di template itu nanti mungkin perlu Bu Ana menetapkan kalau ditanya yang misalnya untuk yang S1 misalnya bisa ngomong kita kan S2 kita masa mau disamain dengan S1 tadi yang tabelnya udah disampaikan belum Pak ya enggak ngeliat itu pasti tadi enggak aku disambi kalau masak enggak mengkong tabel aja jangan yang itu yang buat itu bab satu ya tabelnya enggak saya ini tapi tempatnya satu tabel data empiris ada di obyek tempatnya disini habis itu data empiris itu tadi udah ada dua ya Pak mungkin Pak Bapak ya betul ketika di organisasi ada organisasi ketika dari data yang data sekunder sudah ada mau ditambahkan penelitian terdahulu untuk kuat itu semakin bagus kalau yang di data misalnya loyalitas punya Pak Tuhaya itu pakai penelitian kecil itu penelitian 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 terus disitu juga nanti diungkap tentang tabel penelitian temuan penelitian ada disini nanti setelah setelah dibatasi apa yang menjadi konsen kita setelah itu diungkap bahwa penelitian sebelumnya untuk hal yang tersebut ternyata ada konsistensi ditunjukkan juga tabelnya disini karena biasanya di untuk S2 itu tabel ini seringkali tidak ada tidak ditunjukkan hanya cerita tetapi agar berbeda dengan di tempat yang lain ini dimunculkan biar se-level lebih tinggi mendekati disertasi walaupun belum ada cap teorinya udah disampaikan itu modelnya seperti apa nanti 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 ya apa sedikit ini tentang kalau apa namanya cc pak cc pak jadi kalau kesenjangan fenomena yang pertama bisa model kayak gini ya pak ini sebagai contoh aja terus kalau tentang kesenjangan penelitian tentang ini ya misalnya ini dia tata kelola tidak berpengaruh tata kelola berpengaruh jadi ada gapnya itu bisa langsung terdeteksi dari tabelnya bapak ya kira-kira aku nambahin itu aja pak untuk apa supaya bab satunya itu rapi gitu ada gambaran yang dimaksud gap apa yang dimaksud tabel gap penelitian sama gap fenomena seperti apa ya gitu aja pak moga-moga nanti mulai ditoto tabelnya nih terutama kalau bapak sudah bisa bikin tabel mesti bisa jelasin tapi penjelasan sudah di tabel jadi tabelnya disiapin dulu ngubah tabel ke kalimat gampang tapi kalau kalimat dari tabel susah gitu aja pak tabelnya tadi tidak harus banyak penelitian terdahulunya kan banyak itu sumbernya sampai 20-an tapi untuk di gap ini tidak harus banyak yang langsung substansi yang tadi ini tidak berpengaruh terhadap penelitian mungkin 3 atau 4 aja lah kalau yang tidak berpengaruh mungkin cuma 2 pun enggak masalah pokoknya ada tabel saya juga level disertasi juga cuman sedikit cuman 3 apa berapa itu enggak enggak banyak pokoknya onoi sini daripada kosong melompong pokoknya ada gambaran oh enggak ini tabel ini nanti kalau ada waktu rekaman bisa disimak tembali itu tadi bentuk tabelnya bisa dipelajari selamat menjalankan puasa besok semoga semua kita tetap sehat sampai nanti karena ini pertemuan terakhir sampai ketemu setelah lebaran ya teman berikutnya itu upload tugas yang hari minggu itu apa oh ya hari minggu kelasnya kelas kelasnya Mas Simon ada Bu Surya harusnya kan hari ini ada Bu Yunita tapi ibunya lagi Ramadan kayaknya harusnya ini kan kalau disini itu tanggal 13.20 UTS oke UTS apa aja kayak biasanya maksudnya ini levelnya kan sudah bukan teori lagi Pak jadi langsung aja Bapak progresnya seminar proposal penelitiannya sampai mana gitu gitu Pak RG ya tadi sudah dihebutkan minimal bab satu plus daun penelitian terdahulu tadi otomatis kalau ada bab satu berarti pasti ada tabel gapnya soalnya begitu ngelihat bab satu tatapan pertama kan mesti ini tabel ya Pak kesan pertama begitu menggodai pasti ada di tabelnya itu sampai ketemukan ya Bapak setelah lebaran deh selamat menikmati Ramadan saya akan maksudnya walaupun banyak orang agak kok libur sih MN gitu tapi ya aku tetap anulah kapan lagi kita ibadah kalau enggak pas Ramadan jadi Ramadan kita libur saya saya masih optimis saya bisa ngejar kalender akademik sampai Juli enggak apa-apa walaupun libur WhatsApp tetap hidup ya Bu ya wes beres pokoknya kalau Bapak ada kesulitan ini Pak Heru stand by karena angkatan satu ini BVIP kadang-kadang Pak Toha aku agresif berani hidupin pas libur orang biasanya ini gara-gara Pak Tarto ini jadi kemarin dimotivasi sama Pak Tarto minta dimotivasi gimana caranya diterangin Pak Bili katanya kalau Pak Tarto itu saya baru mudeng loh emang mantap mantap Pak Tarto suwi-swi dari asga udan-udan ke rumah itu nanti juga yang kesulitan misalnya tidak mendapatkan jurnal artikel tentang yang tidak signifikan itu nanti kebuahan aja pengalaman Pak Mubin udah pengalaman Pak Mubin kan udah itu dicari berbuku-minggu ternyata sebentar nemu bukan nyarinya itu selamat menikmati Ramadan tahun ini kita walaupun libur moga-moga Bapak sempat untuk baca-baca untuk persiapan kita ujian Agustus nanti saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh awas awas wabarakatuh siapa mobil mana pak wabarakatuh once terima kasih kasih Udah dululah Sebatang Sebelum pulang Sebatang dululah Asik Kecut masalahnya Siap-siap Bentar lagi Pak Arief Di kampus kayaknya Pak Arief Pak Arief, kundur Pak Arief Masih Pak Ini ngejar Kejar target, kejar setoran Besok biar BNSP BNSP mau terkirim Udah, sip Terkirim Bu Ana sudah Bu Retno sudah Oh iya Perlu berapa Pak? Kenapa? Yang kemarin di Pemda Pak Toha Sudah tak kirim ke Pak Arief tadi Punya Pak Toha juga tadi Sertifikasi Oh sudah di Pemda Oke Sipah Semua grup punya Pak Wasro Punya Pak Toha Punya saya Punya Pak Rici Punya Pak Apaan Udah Yang grup Di Pemda Mantap Pak saya izin lift dulu ya Selamat Tidak bisa Tidak bisa ngomongi Iya Iya Ya mau kabar Muka bareng Muka bareng Iya Pamit Bapak apa? Gak pamit Mantap 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 Tidak N meeting Jadi N Setoran ya Bapak Osa Oh iya Kalau saya nutup Berarti N1 ini Pak Gak apa-apa 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 Sampai markabanan Pak Iya Assalamualaikum Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa